selamat menikmati mau lihat tanaman sama binatang ya ya udah yuk oke hai teman-teman ketemu lagi sama Kalisa masih di flona ya kali ini Kalisa akan lihat stand-stand di dalam flona yuk kita lihat ada apa aja sih stand-nya oke kita mulai dari tempat terbuka dulu teman-teman disini ada enggra ada yang sendal bersama oh iya disini ada catur juga Kalisa mau main catur iya pak caturnya belak oke lewat sini Kalisa sini lewat sini ya ya yuk sekarang kita ke stand Jakarta Pusat ya teman-teman Mimak wow ada ikan uh oh tuh ada ikannya sekarang kita lagi ada di replika stadion jisnya teman-teman nah yang di depan ini seperti replika Taman Tebet Eco Park ya teman-teman sekarang kita ke Jakarta Barat ya teman-teman di Jakarta Barat ini ada rumah pohon dan dibawahnya ada tulisan-tulisan kecil yang berisikan pesan-pesan ya teman-teman apa tuh bacaan-teman apa tuh bacaannya cakep cakep Pak tulisannya Alisa mau ke rumah pohon ya teman-teman aku ke rumah pohon ya Pak oke ini tata tertip masuk rumah pohon ya teman-teman ke rumah pohon ya teman-teman kalisa lagi baca apa baca buku pak bukunya bagus itu bukunya gambar apa gak bisa itu udahan halaman terakhir iya pak bukunya banyak oh kalisa lagi baca buku ya waduh gambar sapi ada gambar orang macam-macam gambarnya di atas rumah pohon ini ada mainan juga ya teman-teman untuk anak kecil ayo masuknya dari sini nah sekarang kita ke stand kota administrasi Jakarta Timur teman-teman wow ada melon di stand Jakarta Timur ini banyak kincir angin teman-teman ciri khas dari Jakarta Timur ini wah itu kincir angin ya iya pak kincir anginnya anak melah bagus di stand Jakarta Timur ini ada juga tempat bermain anak-anak ya teman-teman tuh kali saya main prosotan disini juga ada kuda goyang oke sekarang kita ke ragunan Juyu teman-teman diantara stand-stand ini yang paling ramai dikunjungi orang-orang menarik perhatian karena ada suara binatang-binatang di dalamnya yuk kita lihat ada apa aja sih di dalamnya sekarang kita udah di dalamnya melewati antrian yang panjang iya dipegang ya oh ternyata di dalam ragunan Juyu ini ada berbagai macam binatang yang sudah mati diawetkan ya teman-teman ini asli ya teman-teman katanya diawetkan tapi suaranya pakai background aja wah ada buaya juga teman-teman teman-teman seorang hutan oh iya untuk masuk ragunan Juyu ini terhati-hati ya teman-teman tidak bayar tapi antriannya lumayan panjang karena ini diminati banyak penguncuk tuh ada singa tuh oh iya macan oh iya macan tutul ternyata macan teman-teman bukan singa ada kuda zebra ya pada air terjun sekarang kita ada di stand jangkat perselatan ya teman-teman teman-teman ini namanya ruang ketiga konsep dari ruang ketiga ini air terjun di atas kaca ya teman-teman tuh keren sekali ya kita lihat tampolin yuk tampolinnya lame nih aku jadi gak bisa main nih sabar Kalisa nanti gantian ya sekarang Kalisa foto di pemadam kebakaran dulu yuk nah ini stand terakhir ya teman-teman kita ke stand kampung jepang seperti yang kita lihat ya teman-teman disini nuansanya ala-ala jepang gitu dan disediakan stand untuk foto di stand jepang ini nah Kalisa mau main ayunan dulu ya teman-teman sudah dulu ya untuk di pameran flona ini untuk yang belum lihat video binatang dan tanaman di flona ada di channel Kalisa ya jangan lupa like dan subscribe video Kalisa ya teman-teman biar gak ketinggalan Kalisa mau kemana lagi